Ini bisa bus terguling tol Surabaya gempol arah Surabaya menuju Sidoarjo, Jawa Timur. Bus hilang kendali menabrak pembatas jalan. Inilah kondisi bus pahala kencana jurusan Jakarta-Surabaya Malang yang terguling di kilometer 752 tol Surabaya gempol arah Surabaya menuju Sidoarjo. Badan bus terguling menutupi sebagian badan jalan tol yang menyebabkan arus selalu lintas dari arah Surabaya menuju Sidoarjo hanya bisa digunakan satu lajur. Kecelakan terjadi ketika bus yang dikemudikan Ianto Karwanto usia 43 tahun warga Singosari Malang melaju dari arah Surabaya menuju Malang. Bus hilang kendali menabrak pembatas beton di tengah badan jalan tol dan sebuah tiang lampu penerangan jalan umum lalu terguling. Tim gabungan dari PJR tol jatim 2 bersama jasa marga yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi penumpang dan bangke bus. Dari hasil olah TKP di kilometer 752 kejadian laka tunggal bis pahala kencana di sana disebutkan bahwa kejadian ini dikarenakan jalan licin karena setelah turun hujan yang cukup deras sehingga beban bis selip yang mengakibatkan supir tidak dapat mengendalikan kendaraan dan menabrak pembatas tengah jalan yang berakhir kendaraan bis terguling. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini bangke bus diamankan di pool direct jasa marga. Sementara dua korban luka dirawat di rumah sakit Delta Surya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humedi TV One mengabarkan. Membisa kecelakaan kembali terjadi di tikungan tajam jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mobil tanggi gas LPG bertabrakan dengan truk pengangkut batu bata. Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan besar terjadi di tikungan tajam jalur Trans Sulawesi, Kilometer 17 di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Mobil tanggi yang mengangkut 13.000 ton LPG bertabrakan dengan truk pengangkut batu bata. Akibatnya, dua kendaraan tersebut terpental ke arah berlawanan. Mobil tanggi oleng ke kiri dan menabrak pakar rumah warga, sementara truk pembawa batu bata oleng ke kanan. Untuk berat total ini dengan kendaraan terk Pertamina gasnya ini, sekitar 30 ton melaju dari arah Makassar menuju ke Polewali. Pada saat di tikungan gusun miring di Kecamatan Binuang ini, truk ini mengambil lajur dari ala Polewali, mengambil lajur yang berlawanan arah, dan kemudian dari arah Polewali ini terdapat truk mengangkut batu bata. Dia melaju dari Aplewali dan untuk belok ke tikungan di dusun miring ini, bertabrakan dengan truk Pertamina gas di tikungan sebut. Dan untuk kemudian, truk Pertamina gas ini, dia oleng dan menyungsep ke selokan atau hampir menabrak rumah warga. Saat orang terluka dalam kecelakaan ini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang rambu agar kendaraan yang melintas lebih berhati-hati. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdurrahman TV One mengabarkan.